Ya, Pemirsa dalam merangka meningkatkan kreativitas ekonomi pelaku UMKM, DPD Perempuan Indonesia Maju atau PIM Provinsi Jambi, menggelar pelatihan pembuatan jelly art pudding. Pelatihan ini disambut antusias peluhan peserta UMKM karena diyakini sangat berguna dan bisa menambah pendapatan bagi keluarga mereka. DPD Perempuan Indonesia Maju atau PIM Provinsi Jambi, bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, menggelar seminar dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kreativitas ekonomi para pelaku UMKM dan kaum perempuan secara mandiri, Kamis 2 November 2023. Sebanyak 80 orang peserta diberi pelatihan dan pembekalan khusus dalam berkreasi membuat pudding berbahan dasar jelly atau jelly art. Hal ini jelas berguna bagi para UMKM untuk bisa mendapatkan produk baru sehingga bisa dijual kembali. Ketua PIM Provinsi Jambi, Haryatia, mengatakan kaum perempuan dituntut harus mandiri dalam artian bisa mencari uang sendiri untuk perjuangan keluarga, sehingga mereka bisa mempunyai penghasilan sendiri untuk kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Haryatia juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sangat antusias mengikuti pelatihan yang diadakan PIM Provinsi Jambi. Diharapkan pelaku UMKM khususnya kaum perempuan semakin berkembang, berdaya saing dan maju. Di sini diharapkan memang perempuan-perempuan ini betul-betul dalam perhatian ini bisa menimbah ilmu ini artinya berhasil guna, berhasil guna sehingga juga menambah daripada income keluarga mereka. Dan pencetanya sangat luar biasa banyak sekali dan itu sampai mencapai hampir 80 orang dan ini sebenarnya banyak sekali yang mau ikut kembali namun ketenangan rasa mungkin anggaran waktu-waktu ya kan jadi di sini memang antusiasnya perempuan artinya kita mungkin mengajak perempuan-perempuan mandiri perempuan berdaya Jambi Maju itu yang kita harapkan. Jadinya betul-betul berguna bagi rumah tangga dan bagi pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala Badan Kes Bangpol Provinsi Jambi Apani Saharudin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini untuk meningkatkan derajat hidup kaum perempuan. Apani berharap perempuan menjadi tambahan inspirasi, semangat dalam berjuang dan mengembangkan usahanya sehingga menjadi wanita yang mandiri. Para ibu rumah tangga, para UMKM, UMKM ini menjadi wanita-wanita yang mandiri jadi wanita yang tidak hanya tergantung pada penghasilan cuami tetapi mereka juga dapat membantu perbuangan rumah tangga selain itu di agar mereka mungkin dapat mengembangkan diri untuk mencari potensi-potensi diri dalam pengembangan diri dan kalau mereka sudah bergaul, sudah berteman sudah berkomunikasi dengan teman-teman sehingga dapat membawa kewawasan mereka dalam rumaya meningkatkan kapasitas sendiri dan tentunya berkontribusi dalam kemajuan atau pembangunan daerah ini.